Intro Alicah, papa dan mama akan bercerai, kamu ikut mamamu saja Gak bisa gitu dong, Alicah ikut kamu, kamu kan papanya Ikut kamu lah mamanya, pacarku gak mau Alicah ikut sama aku Aku cuma pegawai kantor biasa, mana bisa menghidupi Alicah Cukup, kalian berdua sama-sama egois, aku gak akan ikut kalian berdua Alicah Ini semua gara-gara kamu dan selingkuhan kamu tuh Hei, kamu kenapa nangis? Kak Raff, dia adalah Kak Raff, ketua organisasi mahasiswa di jurusanku Kamu ada masalah ya, kamu bisa ceritakan aku Barangkali aku bisa bantu Orang tuaku bercerai, dan gak ada yang mau ngerawat aku Mereka cuma anggap aku ini cuma beban Kamu gak boleh ngomong gitu, kamu bukan beban kok Papaku gak mau ngerawat aku karena selingkuhannya ngelarang dia Papak kamu selingkuh? Iya Hehehe, cowok mana lagi harus aku percaya Aku kira papaku orang yang baik dan setia Gak semua cowok kayak gitu, banyak kok cowok yang baik dan tulus Mungkin emang banyak, tapi gak ada di sekitarku Ada kok, aku buktinya Aku cowok baik dan setia Hehehe Hah? Hehehe Bisa ya muji diri sendiri gitu? Bisa dong Oh iya, nama kamu siapa? Aku sampe lupa nanya nama kamu Namaku Alicah, Kak Aku mahasiswa semester 2 Aku Raff, mahasiswa semester 4 Dan ini tempat nongkrongku tiap hari Di sini tenang, Kak Aku bisa jernihin pikiran di sini Iya, makanya aku suka nongkrong di sini Apalagi tugas ketua organisasi banyak banget Kak Rasanya aku pengen keluar aja dari kampus Pengen menghilang dari orangtuaku Kabur gak akan menyelesaikan masalah kamu Tapi di kota ini cuma ada kesedihan aja buat aku, Kak Em, gimana kalau kita ciptain kebahagiaan kamu di sini? Gimana caranya, Kak? Pacaran sama aku Mau gak? Aku bakal bikin kamu bahagia Hah? Kakak serius? Iya, aku serius Kalau gitu, aku mau jadi pacar kakak Raff, ini berkas-berkas baru di tenang tangan nih Astaga, kenapa kerjaanku makin lama makin banyak aja? Mau aku pijitin gak, Raff? Tungben amat kamu baik Pasti ada maunya kan? Gak ada maksud apa-apa kok Aku cuma kasian aja sama kamu yang banyak kerjaan tiap hari Kalau kasian, kenapa kamu kasih kerjaan kamu ke aku juga? Eh, ya biar sekalian gitu kamu kerjainnya Makanya aku bantu kamu dengan doa dan semangat Pusing aku denger kalian berdua ribu tiap hari Kenapa gak pacaran aja kalian? Hah? Gue, pacaran sama malampir ini Ogah Dih, siapa juga yang mau pacaran sama cowok lempeng kayak, Raff? Kak Raff masih ada di ruang organisasi ya? Ah, itu dia Raff, gue denger-denger Lu jadian sama mahasiswi semester 2 ya? Yoi Hah? Seriusan? Cewek apes mana yang jadi pacar kamu? Enak aja apes Dia beruntung tau bisa jadi pacar aku Mereka lagi ngomongin aku ya? Lu udah berapa lama kenal sama dia, Raff? Baru kemarin sih di rooftop kampus Heh, buset dah Lu baru kenal udah berani pacaran aja Anak orang jangan jadiin mainan, Raff Sebenernya gue kasihan aja sama dia Gue gak ada perasaan sama dia Jadi, lu pacaran sama dia cuma gara-gara kasihan doang Wah, parah kamu, Raff Kalau tuh cewek tau, dia bakal sakit hati banget sama kamu Heh, ya kalian jangan cepu dong ke dia Jadi, kak Raff cuma kasihan aja sama aku Dia gak cinta sama aku Ternyata, semua cowok sama aja Aku memang kasihan sama dia Makanya, aku pengen bikin dia bahagia dan senyum lagi Guys, minggu depan ulang tahunnya Alicah Bantuin gue prank dia ya Lu yakin, Raff, ngelakuin hal kekan-akan kayak gitu? Bukannya cewek suka ya dikasih surprise pas ulang tahunnya Kalau aku sih suka dikasih surprise Kamu mau prank dia gimana, Raff? Dalam seminggu ini, aku bakal cukupin dia Kalian bantu aku ya Hehehe Yaudah terserah lu Tapi kalau ada apa-apa, jangan salin gue Gak bakal ada apa-apa, tenang aja Gue ke rooftop dulu ya Alicah nunggu gue disana Ternyata, kak Raff cuma kasihan aja sama aku Sayang Maaf ya, tadi banyak kerjaan di organisasi Ah, iya, gak apa-apa sayang Aku takut kehilangan, kak Raff Kamu kenapa nangis? Ada masalah lagi? Gak ada kok Aku cuma gak inget mama papaku Gak usah dibikirin lagi Sekarang kan ada aku disini yang sayang sama kamu Kamu bohong, kak Tapi gak apa-apa selama kamu udah di samping aku Makasih ya, sayang Besok pagi aku jemput kamu ya Kita berangkat bareng ke kampus Kak Raff kemana ya? Dia bilang mau jemput aku ke kampus Kok belum dateng juga? Halo? Sayang, kamu dimana? Katanya mau jemput aku Astaga, aku lupa sayang Maaf ya, soalnya tiba-tiba Virgo naibeng sama aku Kamu gimana sih sayang? Aku jadi telat dong Maaf ya, kamu naik konjik aja dulu Nanti pulang kuliah kita bareng Yaudah deh, gak apa-apa Duh, pake acara hujan lagi Kak Raff mana ya? Katanya mau pulang bareng Halo, ada apa? Sayang, kamu dimana? Jadingan pulang bareng Disini hujan deras Maaf sayang Aku ada rapat organisasi penting sampai malam Kamu naik taksi aja ya Tapi kamu udah janji tadi Dan juga aku Udah dulu ya, ini mau rapat Bye Halo? Halo? Sebenernya aku takut sama hujan Karena hujan selalu membawa kesedihan buat aku Eh, kak Kamu anak organisasi kan? Apakah Raff ada di ruang organisasi? Raff udah pulang dari tadi Dia nganterin Virgo pulang Soalnya hujan Oh, gitu Makasih ya kak Kak Raff bohong lagi sama aku Kenapa nasib aku begini? Kenapa semua orang jahat sama aku? Hei, kamu gila ya hujan-hujanan gini Apa aku gak berhak buat bahagia? Walau sedikit aja Apa maksud kamu? Hei Hmm, aku dimana nih? Aku pake baju siapa? Kamu di rumahku Tadi kamu pingsan di kampus Jadi aku bawa kesini Oh, maaf ya udah ngerepotin kamu Aku Alija, mahasiswa semester 2 Aku Alessio, mahasiswa semester 4 Alessio? Alessio si pangeran es yang gosipnya sangat dingin Dan gak pernah bicara di kampus Iya Kenapa kamu tadi hujan-hujanan di kampus? Ternyata gosipnya benar Alessio sangat berkembalikan dengan Raff yang super dan ramah dengan semua orang Hei, kamu denger aku gak sih? Rumah kamu dimana? Biar aku antar pulang Oh, maaf aku ngelamun Aku gak punya rumah lagi sekarang Apa maksud kamu? Orang tuaku bercerai Dan aku ditinggal sendirian Apa rumah itu pantas disebut rumah? Apa kamu gak punya pacar? Aku punya Tapi dia lebih milih nganterin jauh lain dan bohong sama aku Apa pacar kamu, Raff? Kok kamu tahu? Tadi aku gak sengaja denger kamu nanyain Raff ke Leo Jadi gitu ya Aku gak punya siapa-siapa lagi sekarang Alija Mulai hari ini, kamu boleh anggap aku ini rumahmu Hah? Apa? Kenapa Alija gak nelfon aku sama sekali ya? Aku jadi khawatir Alija Mulai hari ini, kamu bisa anggap aku ini rumah kamu Apa maksud kakak? Nasib kita sama Orang tuaku juga ninggalin aku sendiri Oh, jadi itu alasan kakak jadi orang yang sangat dingin di kampus Aku gak percaya sama siapapun Dan gak mau dekat sama siapapun Hidup kakak pasti berat Semangat ya kak Kakak gak sendirian kok Ada aku Makasih ya Ini udah malam Kamu tidur disini aja Aku tidur di kamar tamu Iya kak Aku merasa mendapatkan kehangatan keluarga lagi dari kak Alisio Aku pengen telfon Alija Tapi ulang tahun dia dua hari lagi Tahan ref demi surprise Alija Kamu udah bangun Alisio Aku pusing banget Hah? Astaga Badan kamu panas banget Kamu gak usah ke kampus hari ini Gak apa-apa kak Aku takut sendirian disini Aku bakal jagain kamu Aku gak akan ke kampus hari ini Makasih ya kak Kenapa Alija gak hubungin aku sama sekali ya dari kemarin? Apa dia marah sama aku? Eh, kemarin kamu liat gak Alisio Pangeran es kita Gendong cewek yang pingsan di tengah hujan Iya Aku liat So sweet banget Kayak pangeran yang menyelamatkan sang putri Seandainya cewek itu aku Hih, ngimpi kamu Cewek yang digendong Alisio mah cantik lah kita Iya juga sih Kalau Alisio gendong kita Kayak polisi yang lagi nangkep kriminal Tapi kamu tau gak siapa cewek yang dia gendong? Kayaknya sih Alija dari kelas kita Buktinya dia gak masuk hari ini Dari belakang emang kayak Alija sih Soalnya aku liat dia nangis kemarin Kira-kira kenapa ya? Aku juga gak tau Soalnya aku gak deket sama dia Dia orangnya sering murung Apa? Alija pingsan kemarin Aku harus telepon dia Nah Kak Aktif Aku harus cari Alisio Kak Punya charger gak? Baterai ku habis dari kemarin Kamu pake hape apa? Aku pake android kak Ah, maaf Aku adanya charger iphone aja Oh Yaudah gak apa-apa kak Lagian siapa juga yang mau nelpon aku kan? Eh, ada panggilan masuk dari nomor asing Siapa ya? Halo Alisio Ini gue Rev Apa Alija ada disana? Rev? Alija emang ada dirumah gue Dia demam gara-gara kehujanan kemarin Apa? Bisa kasih hape nya ke Alija gak? Gue mau ngomong sama dia Gue tanya Alija dulu ya Alija Rev mau ngomong sama kamu Hah Yaudah sini Halo Sayang Kenapa kamu gak bilang kalau kamu jen-hujanan? Dan kenapa kamu gak ngaberin aku? Emangnya penting ya? Tentu aja penting Kamu itu pacar aku Hah Pacar Pacar yang gak pernah jadi prioritas kamu Apa maksud kamu? Kenapa sih kamu selalu buangin aku Rev? Kemarin kamu gak ada rapat kan? Kamu nganterin Virgo pulang karena hujan Kamu tau dari mana? Aku liat dengan mata kepalaku sendiri Sampai kapan kamu bohongin aku Sayang Aku bisa jelasin semuanya Kamu gak perlu jelasin apapun Karena semua umoan kamu tuh palsu Kenapa kamu anggap aku kayak gitu? Kamu terima aku karena kasihan aja kan? Aku denger semuanya Rev di ruang organisasi Hah? Sayang Kamu salah paham Itu awalnya aja Tapi aku beneran sayang sama kamu Pembohong Aku capek Rev sama kamu Kita udahan aja ya Gak Aku gak mau Di saat aku sakit dan takut sama hujan Kamu dimana? Kamu anak-anakan sama cewek lain Alesio yang nemenin aku Maafin aku sayang Aku gak tau kalau kamu begitu menderita Udah ya Jangan hubungi aku lagi Kalau kamu cuma mau nambahin beban hidup aku Sayang? Halo? Eh Lu kenapa Rev? Gue butuh sama Alica Kok bisa? Ulang tahun dia malam ini kan? Lu bener Leo Harusnya gue gak cuekin dia Gue terlalu kekenakan-kenakan Lagian lu tau Alica itu broken home Dia butuh perhatian ekstra Malah lu cuekin Hah? Sok-soan ngajarin orang soal perhatian Kamunya gak pernah perhatian sama aku Ya Itu karena aku emang ngepekan orangnya Makanya kamu bilang lah Biar aku tau Udah-udah Disini gue yang gak tau kenapa kalian ngeribut Jadi gimana surprise-nya? Jadi gak? Lu udah siapin semuanya Tapi sekarang lu udah putus Gak apa-apa Jalanin sesuai rencana aja Kamu gak apa-apa Alica Kamu yakin mutusin Rev? Gak apa-apa Kak Maaf ya aku bawa-bawa nama kakak tadi Iya gak apa-apa Aku udah anggap kamu adek aku sendiri Adek? Iya Aku punya adek cewek seumuran kamu Dia mirip banget sama kamu Tapi dia gak kenalin aku Kok bisa gitu Kak? Kami dipisahin dari kecil Adek kakak tinggal sama om dan tante Cuma aku yang tau dimana dia Ternyata hidup kakak lebih berat dari aku ya Kakak boleh anggap aku ini adek kakak Alica Sebenernya kamu emang adek kandungku Ayo kita cari adek kakak Kakak harus bilang yang sebenernya Aku yakin dia pasti seneng Apa dia bakal seneng Kalo tau aku adalah kakaknya? Tentu aja Kakak adalah orang yang baik Gak ada alasan buat dia membenci kakak Baiklah Alica Maafin kakak karena gak pernah nemuin kamu selama ini Kakak gak punya keberanian Hah? Maksud kakak Aku ini adalah adek kandung kakak Yang terpisah saat kecil? Iya Kakak baru tau saat om dan tante bercerai Tiba-tiba mereka menetipkan kamu ke kakak Hah? Jadi Aku masih punya keluarga Kak Alessio adalah kakak kandung aku Iya Tante Mariam dan om Ridwan sudah cerita semuanya Alica Mulai sekarang Kamu adalah tanggung jawab kakak Apa bener ini rumahnya Alessio? Harusnya sih bener Tapi ngapain kita jam 12 malam kesini? Udah kayak maling aja Ya bentar lagi kan melonton Alica Biar so sweet dong ngucapin jam 12 malam Aku mau minta maaf sama Alica Aku udah keterlaluan sama dia Kalo misalnya Alica udah jadian sama Alessio Lu mau apa? Ih sayang Kamu jangan ngomporin ref dong Kalo mereka jadian Aku cuma bisa pasar aja Aku tekan belnya ya Siapa tangan malah mencet bel? Kalian? Apa Alica ada disini Alessio? Hah Lu mau apa lagi ref? Lu gak puas Sering gue udah nyakitin adik gue Hah? Alica adik lu? Hmm Gue cuma mau minta maaf sama dia Eh maaf Alessio Ref itu sepupu aku Pacar aku sebenernya Leo Ini rencana ref aja Ref mau ngasih surprise ke Alica satu ulang tahun ya Makanya dia ngeprank Alica Sebenernya ref cinta banget sama Alica Seharian ini aja dia gak mau makan karena kepikiran Alica Apa itu bener ref? Sayang Aku salah Harusnya aku gak ngeprank kamu Maafin aku Aku sayang banget sama kamu Apa kata-kata kamu bisa dipercaya ref? Tentu aja sayang Aku udah janji mau bahagian kamu Tapi Alessio beneran kakak kamu Iya Aku juga baru tau kalau selama ini aku punya kakak Aku pikir kamu pacaran sama Alessio dan tinggalin aku Hah? Hehehe Kalau aku putus sama kamu Aku gak akan secepat itu bofon dari kamu Maafin aku sayang Selamat ulang tahun Kita balikin ya Iya sayang Janji ya Jangan kecewain aku lagi Aku janji sayang Ref Kalau lu nyakitin adik gue Gue gak akan tinggal diam Akhirnya ending yang bahagia Hah? Kamu kapan bisa soswit ke aku sayang? Boleh gak sih tuker tambah pacar? Apaan sih? Kekanakan banget Yaudah Kita putus aja Aku mau cari pacar yang romantis Eh Jangan dong sayang Iya iya Aku sayang sama kamu Jangan ngambek lagi Ting Hehehe Gitu dong keliatan imut Wah Gitu dong keliatan imut Gitu dong keliatan imut Gituberish Terima kasih telah menonton!